Halo bun, yuk simak 3 perbedaan antara susapi dan soya untuk bayi Tonton video ini sampai habis yuk bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Dan ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan, semoga rejekinya lancar Dan sehat selalu Susu formula menjadi pilihan sebagian orang tua Untuk melengkapi kebutuhan gizi bayinya saat bayi tidak lagi disusui Namun bunda perlu perhatikan bahwa komposisi susu sangat beragam Ada yang berasal dari susapi atau ada yang berasal dari kedalai Hal ini tentu saja membuat bingung para bunda saat memilih susu terbaik untuk anak Sebelum membeli, bunda sebaiknya mengetahui perbedaan susu sapi dan susu kedelai untuk bayi berikut ini Yang pertama, kandungan protein susu kedelai lebih rendah dari susu sapi Susu sapi mengandung banyak protein dan kalsium untuk pertumbuhan tulang pada anak Setelah susu sapi menyediakan 30% kebutuhan kalsium harian dan 8 gram protein Sementara susu kedelai mengandung protein yang hampir sama dengan susu sapi yaitu 6 gram Yang kedua, susu sapi dan susu kedelai memiliki manfaat yang berbeda untuk bayi Kandungan kalsium susu sapi sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak Susu sapi juga kaya akan vitamin D yang mendorong penyelidikan tubuh dan penyelidikan tulang Inilah kalsium kedelai juga memperkuat sistem kekebalan tubuh Nah, susu kedelai fungsinya berbeda dengan susu sapi Susu kedelai mengandung protein nebati sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi Kandungan seratnya bermanfaat untuk sistem pencernaan anak Tak hanya itu, susu kedelai juga rendah lemak dan kalori Konsumsi rutin dapat mengurangi jumlah lemak jenuh dalam tubuh Yang ketiga, susu sapi bisa menyebabkan alergi tapi susu kedelai tidak Susu sapi dapat menyebabkan alergi karena kandungan proteinnya Dua kandungan protein yang menyebabkan alergi adalah kasein dan whey Kedua protein ini ditemukan dalam susu sapi tapi tidak dalam susu kedelai Oleh karena itu, susu kedelai memiliki resiko lebih rendah menyebabkan alergi Nah bunda, itulah tiga perbedaan antara susu sapi dan susu soya untuk bayi Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu tiga enam sembilan yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau admin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahat Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!